Pemirsa hadiri Katam Al-Quran, SMP SMA Islam Al-Falah Jampi, Wakil Gubernur Jampi Abdullah Sadi mengajak siswa-siswi dengan mempelajari Al-Quran itu penting, bukan hanya sekedar mengetahui cara membacanya, tapi juga mengkatamkannya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Katam Al-Quran, Siswa-siswi SMP SMA Islam Al-Falah Jampi dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jampi, Rabu 21 Februari 2024. Dalam sambutannya, Abdullah Sadi mengatakan bahwa Yayasan Al-Falah Jampi ini telah eksis dari tahun ke tahun lamanya yang akhirnya banyak melahirkan generasi Quran yang terdiri. Tentunya peran ini berkesinampungan dalam rangka ikut serta membangun Jampi dan memantapkan sumber daya manusia yang agamis, berbudaya dan berakhlakul karimah yang sumbernya itu adalah Al-Quran Nukarim. Dan mudahnya Yayasan kita ini, SMB kita ini, SMB kita ini, TK kita ini, SB kita ini semakin maju, maju dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala diberkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkah Al-Quran. Amin. Amin. Karena itu kami juga merasa bersyukur bisa bersama di sini. Dan tidak kalah pentingnya apresiasi, bersyukur, terima kasih kepada Yayasan dan kepada sekolah SMB SMB ini. Yang sampaikan syukur terima kasih bukan saya hari ini saja Pak Juhu, kepala sekolah. Karena Yayasan ini telah berkecimpung, telah begitu lama panjang waktunya yang akhirnya kita akan simpulkan, dan sudah banyak mengeluarkan, mengeluarkan alumni dari SMB, SMA ini. Yang dalam daun-daun berarti adalah kita adalah SMB, SMA Islam. Yang harus kita yakini dan harapan kita ada perbedaan antara SMA dan SMP lain. Yang saya katakan terima kasih mengapa. Tentu ini tidak kecil perannya terhadap bagaimana membangun yang ditercintai. Terima kasih, Bapak Yayasan. Terima kasih.